Intro Renungan Alkitab berjudul Kesehatan Masmur 30 ayat 7 Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya Sahabat Alkitab, saat senang kita sering merasa bahwa iman kita kuat Saat sakit, barulah kita menyadari kondisi iman yang sebenarnya Daud nampaknya tergoda untuk berpikir bahwa tubuhnya akan selalu sehat Dan terkejut saat mengalami sakit Namun di saat itulah Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara lebih dalam Sekaligus mengalami jawaban doa-doanya Kehilangan harta di dunia seringkali membuat kita kehilangan sukacita Membaca Masmur 30 ini secara lengkap Kita disadarkan bahwa kesenangan atau prosperity, kemakmuran Yang dimaksud oleh Daud dalam ayat 7 Bukanlah soal harta Tidak ada kata-kata harta, uang, materi, dan lain-lain di dalam nyanyian syukur Daud ini Yang ada adalah kata-kata menyembuhkan dan menghidupkan Di ayat 3 dan 4 Ternyata bagi Daud punya tubuh yang sembuh atau sehat dan masih bisa hidup saja sudah merupakan kemakmuran Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Yang terpenting adalah selama kita masih hidup Kita masih bisa berseru Masih bisa bersyukur Dan masih bisa memberitakan kesetiaan Tuhan Seperti yang tertulis dalam ayat 9 dan 10 Masmur ini adalah nyanyian untuk pentahbisan baik suci Tubuh kita adalah baik roh kudus Karenanya kesehatan rohani atau iman kita pun lebih penting daripada kesehatan jasmani dan juga harta jasmani Tuhan Yesus menyertai kita selalu Terima kasih telah menonton!